Sementara itu pemirsa selama 3 hari operasi zebra, ada 477 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Provinsi Cambi berdasarkan catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Cambi. Beberapa diantaranya dikenakan sanksi teguran hingga penilangan. Sebanyak 477 pelanggaran lalu lintas terjadi selama 3 hingga 5 Oktober 2022 atau di awal dilakukannya operasi zebra. Pelanggaran tersebut terdiri dari teguran dan penilangan. Dari data di telantas Polda Cambi, 215 pelanggaran lalu lintas yang diberikan berupa sanksi teguran dan 16 pelanggaran yang terpantau melalui ETLE. Data tersebut merupakan himpunan dari Polres Cacaran. Direktur Lalu Lintas Polda Cambi, Kombes Poldavi, mengatakan dalam operasi zebra ini, Polda Cambi juga menindak atensi khusus terkait batu bara. Di mana tercatat ada 246 pelanggaran batu bara, baik berupa pelanggaran jam operasional maupun over dimensi. Untuk batu bara, ada 103 yang diberikan sanksi penilangan dan sisanya diberikan sanksi berupa teguran. Lebih lanjut, Kombes Poldavi mengatakan, pelaksanaan operasi masih berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Ia berharap dari operasi ini, masyarakat senantiasa melengkapi kelengkapan berlalu lintas dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.